Terima kasih sudah mengklik video ini, jangan lupa subscribe channel Youtube CTV Madura dan nyalakan loncengnya. Ribuan warga yang mengatasnamakan Des Ganjar di Kabupaten Pamekasan Madura berkumpul dan mendeklarasikan Ganjar Pranowo menjadi Presiden 2024. Seperti inilah ribuan relawan Des Ganjar saat hendak berkumpul di area Pelabuhan Berantah, Desa Berantah Pesisir Kecamatan Telanakan Kabupaten Pamekasan Madura. Mereka datang secara sukarela yakni untuk mendukung Ganjar Pranowo menjadi Presiden 2024. Mereka yang hadir terdiri dari berbagai latar belakang, diantaranya para kiai, ulama, habib, ibu rumah tangga, pedagang, petani, hingga nelayan. Mereka optimis Ganjar akan mendapatkan suara signifikan di Madura di Pilpres 2024. Menurut Korwildas Ganjar Wilayah Madura, M. Ishak, dukungan terhadap Ganjar ini adalah murni gerakan dari bawah yang menginginkan Ganjar Pranowo menjadi Presiden 2024. Ganjar Pranowo terbukti telah berkontribusi terhadap pembangunan desa yang saat ini sudah dirasakan oleh masyarakat desa melalui UU tentang desa. Ini murni pergerakan dari bawah ya, yang betul-betul desa khususnya wilayah Madura betul-betul menginginkan Pak Ganjar itu jadi Presiden. Jadi muncul dari atas kecintaan, kecintaan masyarakat desa kepada Haji Ganjar Pranowo. Dalam kesempatan itu pula diberikan santunan terhadap anak yatim dan dimeriakan oleh berbagai kesenian dari Madura. Di antaranya tarian muang sangkal dari Kabupaten Sumenap, kesenian musik daul khas Pamekasan dari grup penama Cung Rojung, dan musik dari bahasa Madura yang berarti gotong royong.